Joko Susilo kini kembali diperkenalkan sebagai pelatih perselobar tim Liga 3 Nasional dari Nusa Tenggara Barat. Di mana sebelumnya pada beberapa hari lalu dikenalkan sebagai Direktur Teknik Akademi Arma. Kini getuk Joko Susilo ini dikabarkan akan melatih pemain perselobar, klub asal kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Manager perselobar Arbain Ishak mengatakan, pihaknya sangat serius mengarungi. Putaran Nasional Liga 3 mendatang. Karena itu persiapan dilakukan untuk menyiapkan tim segi teknik, mental serta strategi kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk NTB di kancah nasional, jelasnya. Selain mendatangkan pelatih yang berpengalaman menukangi klub-klub Liga 1 yakni Joko Susilo, perselobar juga membenahi manajemen klub dengan menambah anggota. Salah. Satu tim manajemen yang masuk adalah Harry Widodo yang merupakan ex-manager persewangi banyuwangi yang berlaga di divisi utama. Beliau, Harry Widodo, hari ini menetap di Lombok Barat yang juga menjabat benda harap PW Ansor NTB. Alhamdulillah beliau memberikan support ke perselobar serta mendatangkan langsung pelatih Liga 1 Joko Getuk Susilo, ekspelatih Arma dan Persik Kediri, ungkapnya. Terpisah. Harry Widodo mengatakan bahwa, pelatih Joko Susilo hari Jumat direncanakan sudah bisa memimpin latihan perdana perselobar untuk persiapan menghadapi putaran nasional Liga 3. Menurutnya, Joko Susilo memiliki AFC Professional Diploma Coaching Certificate Course atau AFC Pro Diploma. Itu merupakan sertifikasi lisensi kepelatihan tertinggi di Asia, AFC. Bukan hanya itu dulu saat masih aktif sebagai pemain, Joko biasa dipanggil Getuk pernah memperkuat Arma pada kompetisi Galatama musim 1992-1993 dan 1993-1994. Mudah-mudahan dengan amunisi ini, kita berharap perselobar ke depan bisa masuk Liga 2 harapnya.